Diet sehat diperlukan tidak hanya jika kamu ingin menurunkan berat badan, tetapi juga jika kamu ingin mempertahankan tubuh yang sehat, cantik dan awet muda. Bahkan jika usia semakin tua. Penuaan adalah bagian yang tak terhindarkan dan alami dari kehidupan. Penampilan akan berubah seiring waktu. 1. Makanan yang kamu makan dapat membantu kamu menua lebih baik, baik di luar maupun di dalam. Di video sebelumnya, kita telah membahas kebiasaan yang dapat membantu agar awet muda. Dalam video hari ini, kita akan menginformasikan berbagai jenis makanan yang dapat membantu kamu agar awet muda. Nomor 1. Makan buah super. Buah delima merupakan salah satu buah super. Jus delima telah terbukti membantu menurunkan kolesterol dan tekanan darah, dan mengurangi kejadian penyakit Alzheimer. Buah delima juga membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar UV. Goji beri, yang berasal dari benua Asia, juga merupakan buah super yang menjanjikan. Goji beri kaya akan karotenoid, yang merupakan bentuk antioksidan yang bermanfaat. Buah mungil ini memiliki lebih banyak zat besi daripada bayam dan juga mengandung asam amino, kalsium, magnesium, seng, selenium dan vitamin B1, B2, B6 dan E. Menurut seorang ahli, Goji beri meningkatkan pelepasan hormon pertumbuhan manusia, bahan kimia alami dalam tubuh yang meningkatkan kualitas tidur, membuat kamu tampak lebih mudah, menurunkan berat badan, meningkatkan daya ingat, meningkatkan libido, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Nomor 2. Minum teh hijau Rumor kesehatan tentang minuman ini semakin kuat. Lusinan penelitian telah melihat potensi teh hijau untuk mengurangi risiko kanker, dengan hasil yang beragam namun temuannya menjanjikan. Seorang profesor biokimia mengatakan, teh hijau adalah senyawa yang luar biasa dalam hal memblokir jaringan sinyal yang terkait dengan perkembangan kanker. Dan sebuah penelitian di Jepang menemukan bahwa minum setidaknya satu cangkir sehari dapat menjaga otak kamu tetap tajam seiring bertambahnya usia. Minum dua hingga tiga cangkir setiap hari untuk mendapatkan manfaat kesehatan terbaik. Nomor 3. Konsumsi lebih banyak lemak Artinya, jenis lemak yang sehat. Asam lemak omega-3, ditemukan dalam salmon, kenari, dan biji-bijian, dikatakan oleh ahli kesehatan untuk membantu menenangkan suasana hati kamu, menjaga kekuatan tulang, dan menghindari indikasi penuaan yang terlihat dengan menurunkan peradangan dalam tubuh. Asam lemak omega-3 juga meningkatkan kapasitas enzim tubuh untuk mengeluarkan lemak dari penyimpanan, katakanlah, pinggul kamu, dan menggunakannya sebagai energi. Asam lemak omega-3 membuat kamu tetap sehat dan kulit kamu bercahaya. Pertimbangkan untuk mengonsumsi suplemen minyak ikan jika kamu tidak mendapatkan cukup omega-3 dari makanan kamu. Itulah tiga jenis makananan yang bisa kamu konsumsi yang dapat membantu kamu agar awet muda. Terima kasih telah menonton. Jika kamu suka video ini, berikan jempolnya dan bagikan ke teman-teman kamu. Untuk info menarik lainnya, subscribe channel ini untuk membantu channel ini terus berkembang. Terima kasih telah menonton.